Oke sobat bonsai dimanapun berada, pada video kali ini saya kembali menangani bahan bonsai lewaini. Bahan bonsai lewaini saya konsep dengan twin terang, ataupun bisa juga sebagai informal. Secara umumnya saya konsep dengan informal, tapi kedepannya jika cabang pertamanya membesar, seimbang dengan terusan batang utamanya, maka konsep bahan bonsai lewaini bisa saya jadikan twin terang. Di samping itu juga cabang pertamanya agak ke bawah posisinya, maka sudah selayaknya saya jadikan twin terang. Kalau dipakai cabang ini posisinya terlalu ke bawah, nah cabang ini posisinya terlalu ke depan, makanya saya pangkas, karena saya menanganinya dengan teknik cutting. Kalaupun ada cabang-cabang atau batang utama yang posisinya atau pergerakannya kurang bagus, saya menggunakan teknik tracking. Oke, mari kita lakukan proses lengkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! saya cek untuk perakarannya masih terlalu mudah karena untuk bahan bonsailoa ini saya lakukan pencucian nakar, pencucian media beberapa bulan yang lalu jadi saya putuskan untuk memasang pupuk dengan menggunakan wadah seperti ini agar akar-akar barunya tidak terganggu oke untuk sementara demikian dulu proses penanganan dari bahan bonsailoa ini bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini teman-teman bisa simak penanganan sebelumnya di video saya yang lain nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi untuk penanganan di tahap sebelumnya terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!